Oke, kemarin pak manajer bilang bahwa kemarin masih cetak perpindahan antara layar tancep ke hall. Nanti akan ada 7 film yang akan ditayangkan. Aku masih tinggal berdua di rumah bersama. Sangat menarik dan menambah pengalaman untuk siswa dapat menonton film. Jadi tambah pengetahuan baru lagi. Tanggapan saya sangat bagus ya. Karena dapat melatih anak-anak untuk bisa belajar dengan melihat nonton film. Apa namanya? Lihat pengalaman anak-anak yang main film. Jadi mungkin anak-anak bisa bermain film. Tadi ada yang tanya, bu nanti aku bisa kayak gitu enggak? Yang tadi kan ada anak siswa SD ikut bermain film. Katanya, bu nanti aku bisa kayak gitu enggak? Harapannya semoga lebih maju. Semoga lebih bergembang lagi. Filmnya diperbanyak lagi. Dan bermacam-macam jenis filmnya. Pengalaman saya sangat menarik karena dari filmnya kita bisa belajar dengan pesan-pesan motivasi yang diberikan dari filmnya. Ibu rasa raya. Karena menceritakan seorang ibu dengan kasih sayang yang begitu besar-besar. Harapannya semoga filmnya semakin banyak, semakin bervariasi, dan semakin panjang. Ya, tadi malam kita masih mempersiapkan satu ruangan lagi untuk penjurian fiksi. Tak nanti, hari ini jam 2 siang nanti. Jadi kita menuncapan itu sampai lumayan pagi ya. Sampai jam 3 atau jam 4. Dan hanya dikerjakan berdua karena yang lain sudah tertidur lebih dahulu. Karena mungkin capek, jadi kita enggak mau membangunkan. Mungkin kalau bangun siang karena enggak capek. Ya, mungkin sih enggak kedantapan ya di pagi hari ini ya. Menurut saya, semua berjalan dengan alurnya. Ya, walaupun sedikit mungkin ada miskomunikasi, tapi menurutku aman sih hari ini sih. Karena semua sudah tertata dengan rapi di hari kemarin. Ya, menurut saya cukup menarik dan menghibur. Terutama pada film yang berjudul Saraswati. Menambah pengetahuan kita dari luar Purboa Lingga. Kalau film-film dari luar Purboa Lingga itu bagus dan menarik dan bisa mengedukasi kita. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan bisa membuat film-film dan mengedukasi. Jadi, inspirasinya itu memang... Pertama itu ada festival Ngembek itu kan menurut siswa-siswa kami itu sesuatu yang beda gitu. Kemudian setelah kita ambil dokumentasinya, ternyata di situ ada yang bisa dijadikan konflik. Yaitu di festival Ngembek itu tidak ada mendemnya. Padahal di masyarakat umum, Ngembek itu biasanya identik dengan mendem. Akhirnya konflik itu yang kita pertajam. Rasanya yang pasti semen banget. Karena saya di sini hanya memantau saja. Memantau saja. Dan itu proses syutingnya luar biasa lamanya. Karena mencari orang yang mau berkomentar tentang Ngembek. Baik yang setuju dan enggak. Itu susahnya mentampun. Untuk film Panning Ngembek, semoga bisa menginspirasi semua pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Syukur filmnya bisa booming sampai kita kirim ke luar negeri begitu. Hasilnya sih bukan isu sih ya Pak. Itu apa namanya? Saya angkat dari kisah nyatanya sendiri gitu. Dari adik saya sekarang gitu. Karena itu masa kecilnya itu sungguh memperhatinkan. Karena itu masa kecilnya itu ditinggal sama ibunya sejak kecil. Dan dia juga kekurangan kasih sayang terhadap orang tuanya termasuk ibunya. Dan dia juga tidak tahu siapa itu ayahnya gitu. Dan kebetulan aja ada keluarga itu yang bukan keluarga tapi tetangga yang membantunya gitu untuk menyokolahkan dia. Nah tetapi saya, ibu saya juga bersimpatik terhadapnya. Dan dia juga menyuruh untuk tinggal di tempat saya. Dan sudah dijadikan adik saya. Dan juga menjadi keluarga besar saya lah. Ya saya tuh di lubuk hati saya cukup senang gitu. Sudah bisa masuk ke FHP ini. Dan saya juga merasa bangga terhadap diri saya. Dan teman-teman saya yang telah bekerja keras. Susah payah untuk membuat film ini yang diangkat dari kisah artis saya sendiri gitu. Harapan untuk Mabal itu ya semoga bisa dilihat semua orang. Semoga orang tuanya Titi bersimpati dan merasa tersentuh hatinya untuk pulang dan tinggal bersama Titi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.